Intro Halo pemirsa kembali lagi di Gestar Karena setiap tahun adalah bintang Bareng gue Camar Henda Dan hari ini kita akan seru-seruan bareng Ada Audela disini Hai Audela ini udah keberapa kali nih Datang ke Gestar Occasion Kedua kali Kedua kali ya Pertama kali tahun berapa? 2021 2021 2021 Berarti sebelum lagu Tertawan Hati yang viral itu kamu Udah disini ya? Iya Luar biasa Tumpu tangan dong buat Audela Ini salah satu karya yang luar biasa adalah Tertawan Hati Kalau misalnya kita scroll-scroll TikTok Bahkan sampai sekarang pun Kalau galau-galau Atau ada caption-caption Codes galau Pasti pakai lagunya Audela Gimana sih perasaan kamu Tertawan Hati ini bisa Mungkin menjadi batu loncatan Kamu makin dikenal lagi nih sama penggemar Gak nyangka banget Sebenernya gak notice yang beneran lame Soalnya kan aku kira lewat di FYP ku doang Ternyata mulai noticenya tuh kayak temen-temen semuanya kayak Lagu kamu bukan sih lagu kamu bukan sih gitu Soalnya emang gak Apa ya Gak expect aja Tiba-tiba Tapi apa sih yang kamu bikin ketika Lagu Tertawan Hati ini dirilis gitu Sebelumnya tuh ini bikin lagu sendiri Nulis sendiri atau gimana? Jadi waktu itu workshop Berempat Sama produser Sama temanku Nah disitu kita kayak Aku cuma nisang aja Kayak pengen bikin di story Aku mau bikin lagu nih Lagu tentang apa ya gitu Ternyata waktu itu lagi jamannya toxic relationship gitu Aduh Lagi-lagi ya Tapi sekarang kayaknya lagi rame Musisi-musisi muda bikin lagunya tuh yang galau-galau Kalau kamu termasuk Yang membuat lagu tuh dari pengalaman pribadi Atau curhatan temen-temen atau gimana? Kebetulan Aku gak bisa kalau nulis Tapi aku gak relate gitu Jadi emang harus Pengalaman pribadi Sehingga kamu kalau pas nyanyi juga Ngerasanya tuh Bisa tersampaikan dengan baik Buat dengannya Jujur gitu nyanyinya Oke Boleh gak sih Nyanyiin lagu sedikit aja Tertauan hati ini Oh Yang mana nih? Refnya? Yang refnya ya Tak kita sanggup Tadarkah kita terlalu hancur Hilang habis tak bersisa Tapi tak mampu ku menyerah Tertawa hati Tunggu tangan doang Buat Audella Asmi nama kamu tuh siapa sih? Itu singkatan kak Oh singkatan? Audella Jadi bukan terinspirasi dari Aukarin gitu Enggak ya? Bukan Bukan ya? Audella tuh singkatan apa? Jadi dulu tuh di sekolah Emang pada zamannya Nama-nama disingkat Kalau di sekolahku Misalnya Kevin kan banyak Jadi ada Kevin P, Kevin C gitu Jadi KC, KP Dan ini Della juga banyak juga ya Aku pomo Enggak, enggak banyak Cuman sebenarnya pada disingkatkan Oke Jadi aku disingkat Itu singkatan dari Aldawie ke Della Jadi singkatnya Audella Sampai jadi Nama panggung Oke luar biasa Ini didengarkan Lebih dari 200 juta kali ya 200 juta kali luar biasa Artinya Banyak banget yang dengerin Karya kamu gitu Dan sampai kamu Sebenarnya Adalah hasil Perjuangan kamu dari Kecil Udah ikutan Ajang pencarian bakat Bener gak sih? Betul Betul Jadi ajang pencarian bakat Pertama kali yang kamu Ikutin apa tuh? Idola cilik Idola cilik ya Itu season berapa? Gak hafal ya Tapi Angkatannya? Angkatannya? Agatha Chelsea atau? Bukan Bukan Divo Bagas Marsha Marsha itu kayaknya? Ide Marsha Tau gak? 2013 Nah Nanti komen ya Gak tau kan? Oke udah lama banget ya Yang pertama Idola cilik ya Dulu tuh ikut di Surabaya Gak keterima Idola cilik Terus ke Jakarta Terbang sama keluarga Gak keterima Terus keluarga ke Bandung Gak keterima Traport merah Oh marah biasa Jadi artinya Keluarga selalu ada di Setiap Park gitu ya Support banget Bisa support banget ya Dulu abis idola cilik Terus ikut Rising Star Iya betul Rising Star waktu itu Sampai berapa tuh? Berapa besar? Life Duel Aku lupa itu Mungkin sekitar 50 atau 30 ya Sekitar segituan Berarti dari idola cilik Rising Star sampai ke Idol Idol season 10 Bahkan katanya Audela ini sempat gagal di Season 9 Cuma gak masuk Iya lagi Iya lagi Tapi apa sih? Season 9 tuh 50 besar 50 besar ya Jadi gak Ini ke Jakarta ya Udah ke Jakarta Oh udah ke Jakarta Cuman ya Gak lolos ke babak-babak selanjutnya Iya terakhir tuh babak yang dibikin grup-grup itu Langsor lah aku disitu Oke Kayaknya yang season 10 ini Iya Waktu itu angkatnya Leodra berarti ya Iya betul Alhamdulillah kamu akhirnya Masuk gitu ya Iya Nah apa sih yang melatar belakangnya kamu Untuk terus berusaha gitu Meskipun udah berkali-kali gagal Tapi Ah gue coba lagi nih gitu Hmm Sebenernya sih yang terakhir itu Emang udah males ya Ikut Jawabannya gak menginspirasi Tapi ini jujur Sebenernya tuh Atau mungkin ada Masa kamu lagi Iya Udah bosen gitu ya Udah kayaknya Enggak deh Soalnya udah mulai di sosial media kan Jadi mulai cover-cover Jadi aku lebih nyaman di depan kamera Pas di kamar aja Cuman gara-gara cover-cover itu rame Ditawarin lah Terus mamah papaku udah kayak Ayolah ikut sekali lagi Oh justru mamamu Mama papa yang support gitu ya Untuk ikutan lagi ya Iya aku udah gak pede lah Kayak Enggak ah Nanti Bulak-balik Jakarta lagi Terus Sampai lagi gitu ya Terus akhirnya Ya udah coba Terakhir ya Aku bilang gitu Terus akhirnya Alhamdulillahnya Nyangkut lah disitu Oke Ini setelah lagu kamu viral nih Tertauan hati Ada gak sih yang berubah dari kamu Misalnya Karena udah viral Apakah kamu lebih mengejar Lagu viral Atau idealisme kamu Misalnya Oh kalau saya sih Pengennya lagunya yang Melankolis terus gitu Atau yang Oh ini nih Audel tuh pengennya Dikenal seperti ini Tapi Karena mangsa pasarnya ini Jadi lebih baik ngikutin Mangsa pasar itu gimana Kebetulan aku bukan yang Punya idealisme sendiri sih Belum Belum kesitu Tapi emang Dari dulu emang suka Lagu-lagu Korea Terus aku juga suka Drama Korea Jadi emang Alhamdulillahnya Ini adalah genre yang Emang cocok buat aku Dan iya Dan aku gak kepaksa juga Balik lagi Aku pengen berkarya dengan jujur Gak buat ngikutin pasar Atau target market apa Dan kebetulan Emang Indonesia suka lagu yang begitu kan Jadi mungkin ketika kamu berkarya juga Gak pressure gitu ya Dan enjoy aja gitu ya Tapi kamu tuh masih dimana sih Aku Surabaya Oh Surabaya Orang Jowo ya Jawa Timur ya Iya Oke Medok gak Tapi gak kengeran ya Iya gak sih Udah ke Jakarta-Jakartaan lah ya Masa sih Udah jaksel banget Tapi Dari Surabaya Dari Jawa Timur Itu bulat balik atau gimana Dan kamu sekarang Apakah kuliah Atau masih Stand by aja Nyanyi atau gimana Aku udah lulus kuliah Oh udah lulus kuliah Jadi Kemarin tuh sempet Bulat balik Jakarta Surabaya, Jakarta Tapi capek banget Akhirnya Berapa bulan terakhir disini Eh dari Tahun lalu disini Oke Jadi Sekarang udah Menutupi Jakarta Terus Fokus Hari di Jakarta gitu ya Kakak mau ngajak jalan emang Boleh sih Selu Wah ini langsung nih Ribut nih Ribut nih Kamu Zodiacnya apa? Waduh Gue langsung nanya Zodiac nih Aku Iya Pokoknya kalau Zodiacnya sama kayak mantan gue Enggak deh Mantan kakak apa? Libra Oh enggak Aku Pisces Pisces Iya Kakak apa? Libra Wah Berarti bisa jalan ya? Buaya ya Iya Libra tuh buaya loh Enggak Libranya Libra apa dulu Kalau Libra Libranya September tuh setia Libra Oktober Pembelanya masih selalu bulan Kamu Pisces ya? Oh berarti cocok nih Kenapa lagu-lagunya tuh yang melankolis Karena biasanya Pisces tuh terasa ya Iya betul Mudah-mudah luar biasa Kalau Libra tuh kan ini kan Apa yuk? Libra tuh katanya overthinking Tapi Perhatian Enggak sih Segalanya tuh butuh Pertimbangan Dengan matang Jadi kalau kamu punya Sosok pemimpin di masa depan ya Seorang cowok Libra tuh biasanya Gak akan gegabah dalam mengambil keputusan Oh iya 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 Calon iman Calon iman Aduh udah jauh nih Jauh Del Ini kamu Pertama kali dapet Ami Awards Di tahun 2023 Untuk kategori video musik favorit Ini kan salah satu ajang Salah satu penghargaan musik bergensi di Indonesia Perasaan kamu gimana sih pertama kali dapet Piala itu? Nangis lah aku Ngapain lagi? Si Pisces Cengeng ini Naik panggung udah make up 2 jam Naik-naik Nangis karena gak nyangka sama sekali Apalagi di kategorinya kan video musik ya Dimana waktu itu aku inget banget Videonya bener-bener gak ada krunya Yang tertawan hati ya? Iya Kalau gak salah itu Aduh Masterchef ya Oh iya Modalnya Itu temenku Alden Sampai jumpa Telah kurelakan kisah kita Oh angin Mungkin pastikan Takkan kau temukan seperti Di Halo balik lagi di GSTAR Karena setiap teman adalah bintang Bareng Goca Marhenda Dan masih bareng Audela Disini Del Tadi kita udah ngoblin tentang Tertawan hati yang luar biasa ya Sampai dapet penghargaan Dan mungkin ini jadi Titik baru kamu buat Menciptakan karya-karya Yang lainnya Nah termasuk sekarang Sekarang nih kamu udah punya karya baru ya Jadi judulnya itu Ini single ya Single Single bagaimana Ini atau aku Lagu yang engkau ciptakan Lagu ya Aduh Single Grogi kayaknya ya Libra Maptisus ya Ini lagu yang kamu ciptakan juga sama ya Iya sama Judulnya bagaimana kabarmu Aduh Dalam banget Ini kayaknya Bercerita katanya tentang Mantan ya Rindu sama mantan ya Nah Sekarang pertanyaannya Mantan Kamu tuh yang kayak gimana Sampai terinspirasi Kamu bikin lagu Gitu kan Karena kalau kita kan Kalau gue sih Udah males ya nanyain mantan ya Nah kalau kamu Gimana tuh Enggak Sebenernya gini Yang menarik adalah Emang lirik pertamanya tuh Kayak kangen mantan Kayak pengen tau Kabarnya gimana Kan kita kebiasaan Tau rutin tersedia Tiba-tiba dia gak ada Tapi di ref itu udah kayak Sampai jumpa Merelakan Terus ada lirik gini Aku harap kamu bahagia Namun takkan lebih bahagia Seperti saat bersamaku Aduh Jadi kayak sweet revenge gitu loh Terus ada Namun kupastikan Takkan kau temukan Seperti diriku Jadi kayak Masih denial Kalau putus Terus jadi kayak Oh ini mungkin juga Awas lu juga akan nyesel Jadi bikin mantan nyesel Tapi tipe Cowoknya Audela tuh Yang kayak gimana sih Kayak Tuh kan Aduh Aduh Gue sampe Kebelet nih Yang ngobrolnya pintar Yang punya pintar ya Yang tolkatif Yang nyambung Yang wangi gak sih Karena Tiap-tiap ada binang tamu Kesini katanya Salah satu yang paling Atas tuh ya Prioritas tuh Antara cowok ganteng Atau cowok wangi Itu cowok wangi dulu Coba sih Eh Jangan 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 ya Jangan Ini soalnya Diendore sama Ini parfumnya Jadi gak bisa dikebutin Wangi apa sih Coba aja tuh Sep ya itu Oke Tapi kamu Apa sih yang Kalau Kriteria Seorang cowoknya Audela tuh Kayak gimana sih Ini juga jadi Salah satu pertanyaan Netizen juga nih Aku Yang kelasik itu Yang baik gitu ya Yang baik Kalau yang baik sih Ya masih inilah Yang apa ya Kalau Physically Pokoknya harus lebih tinggi dari aku 178 Oke Kamu berapa Yang penting kan lebih tinggi kan Kamu Kriteria pertama masuk ya Berarti kamu tingginya berapa Oh 15 Santing 15 15 155 ada Ya segituan deh 155 Berarti 156 juga Masuk kriteria Bukannya doang Bukannya aku degrading Orang yang Apa cowok Apa cowok Gak terlalu tinggi Enggak Maksudnya aku Prefer yang tinggi gitu Biar Bagus aja fotonya Oke oke Pertama tinggi Terus Terus Belum nih Belum nih Bentar Aku gak suka cowok narsis lagi Yang gue tau gue ganteng gitu Oh jadi Yang Yang lowkey aja Oh yang Tidak mau merkan ketampanan dia gitu ya Enggak Dia ganteng Tapi gak so ganteng Oh jadi gak sadar gitu ya Tau Orang yang so ganteng gitu loh Gak tau kan Kalau aku so ganteng Ah udah nih Oke Aduh Ada-ada aja nih Oke oke Terus setia tuh Biar Setia paling penting ya Biar laguku tuh gak galau terus Ini berarti lagu pertama Lagu kedua galau ya Iya gak sih Mudah-mudahan setelah ini lagunya yang happy-happy ya Amin Amin Ini kan kalau kita lihat Musisi-musisi Yang Baru-baru gitu ya Yang Levelnya Genji gitu Dia kan menciptakan lagu Ada Biasanya kolaborasi Sama musisi lain Nah kamu Kepikiran gak sih Wah kayaknya gue pengen kolaborasi Sama ini nih Sama itu nih Waduh Mungkinnya berat banget nih pertanyaannya nih Iya belum kepikiran Belum kepikiran Tapi ada rencana gak Lebih ke sekarang kan lagi nyusun album Nah aku lebih mikirin kolaborasi workshopnya sama siapa Yang nyiptain-nyiptain lagunya biar bisa explore Gimana sih yang And this is your first album berarti ya Iya Oke kita doain mudah-mudahan nanti albumnya cepet jadi ya Amin Dan pasti bakal ditunggu-tunggu nih Kita balik lagi tentang si Rindu Mantan ini ya Di dulunya kan Bagaimana kabarmu Ada kesulitan gak sih pas bikin lagu ini dan di aransmennya gimana? Nah pas lagu ini tuh adalah Kan semuanya udah pada lagu galau Kalau gak sadar ya Terus aku tuh Aku dan label aku tuh mikir gimana caranya aku punya karakter sendiri Dan baru disinilah Bener-bener musiknya diganti Jadi musik yang ini tuh vibesnya kayak vibes 90s gitu Oh vibes 90s Tapi tetep ada touch of koreanya Oke jadi kamu emang senang banget sama Korea ya Iya suka Ini dari style juga Enggak sih Keliatan ya jadi ony-oni gitu ya Enggak Enggak Oke ini setelah nyanyi ini Kamu tertarik gak sih ke Dari dunia tarik suara Tertarik gak sih Wah kayaknya gue pengen coba nih Buat acting gitu Pintar film Film atau series atau gimana? Belum sih Belum ke arah sana ya? Belum Oke tapi mungkin Pondering gak sih Oh kayaknya Kalau lihat temen-temen yang lain juga Berkarya Setelah bikin lagu Terus dia juga series juga Kamu ada kepikiran gak? Oh kayaknya gue pengen coba gitu Aku gak bilang Gak akan selamanya Cuman karena aku Introvert yang gampang banget Baterainya abis Jadi kadang kalau di Apa Pernah ikut casting kan Disuruh manajerku Aku tuh udah kayak abis duluan gitu loh Kalau nyanyi kan enak ya Kayak 8 lagu 10 lagu udah gitu pulang Oke jadi kamu kalau Milih antara nyanyi sama acting Lebih baik Iya lah nyanyi Lebih baik nyanyi ya Terus kan aku Gak terlalu nyaman yang acting Gimana Mending yang beneran aja gitu Yang serius aja Ini gue disuruh serius nih Oke Audila tapi Dispain dari segala yang sudah kamu persiapkan Karya-karya kamu Kedepannya tuh Seorang Audila tuh pengen dikenal sebagai sosok yang gimana sih Karena mungkin ada beberapa musisi-musisi Oh kalau gue sih memang pengennya spesialis lagu galau Oh kalau gue pengen spesialis hip hop gitu Atau gak R&B gitu Gendrenya Nah kalau kamu termasuknya gimana Apakah masih menerka-nerka Atau Kamu udah punya signature sendiri Pinginnya pokoknya tuh Penyanyi yang Bisa bawa lagu itu jujur Dari hati sampai ke hati Jadi Makanya kalau aku manggung tuh Aku seneng banget Kalau misalnya ada yang ikut nangis Jadi kayak bisa meluk mereka Terus kayak makasih-makasih Buat lagu ini sambil nangis Berarti aku rasa kayak Laguku tuh bisa Nyampe ke hati mereka Itu yang paling menutup nyampe ke hati Entah itu liriknya Atau ceritanya galau Atau Bahagia Tergantung selesai nanti Jadi kayak aku gak bisa bilang galau Terus gitu Jadi aku gak membatasi kisahku juga Aku pengen Pinginnya tuh Konsep albumku tuh tentang fase Fase percintaan Jadi boleh yang dari galau banget Nangis sampai ke cinta mati Itu juga pinginnya gak kayak gitu Oke jadi Intinya Kamu bukan cuman mikirin tentang komersinya Tapi gimana Pesannya tuh nyampe ke audiens ya Ke penggemar kamu Apa sih yang pengen kamu sampaikan Buat seluruh penggemar kamu Terutama tentang Lagu baru kamu Bagaimana kabarmu ini Silahkan Oh Ih Aku Iya Jadi ini lagu Bagaimana kabarmu Buat temen-temen yang Lagi di fase putus cinta Yang masih transisi Yang belum kebiasaan Gak ada kehadirannya Biasanya ngapa-ngapain Video call Pab sleep call Terus tiba-tiba gak ada Semoga lagu ini bisa jadi Peneman kalian Penghibur kalian Atau Perwakilan rasa kalian Gitu Jadi kan kadang tuh Pengen nangis Tapi gak bisa Nah ini mungkin media Untuk kayak Menemani atau Biar keluar gitu Air matanya Aduh gue sampe speeches Lihatin Audela luar biasa Lalu tepuk tangan dong Audela terima kasih banyak Yang udah datang ke Gestar Dan mudah-mudahan Karya-karya kamu Semakin melejit Makin disenengin Sama penggemarnya Dan yang paling penting Tujuan kamu tadi ya Supaya Pesan-pesan kamu Bisa tersampaikan Dan juga mewakili Seluruh perasaan Pendengar ya Perasaan masnya juga boleh Nanti abis ini boleh ya Boleh nanti Nyanyi bareng maksudnya Karena aku juga Penggemar Audela juga nih Oke Audela terima kasih banyak Dan Tak bisa jangan Kemana-mana Karena setelah ini Sebagai penutup Audela bakal nyanyi Ini judulnya Bagaimana kabarmu Tetap di Gestar Karena setiap tamu Adalah bintang See you Hai Bagaimana kabarmu disana Kau terluka Atau bahagia Tanpaku apa kau Baik saja Ya Aku pun disini Tidak apa Hanya sekedar sulit Terlalu Memikirkanku Sampai jumpa Terlalu Aku relakan Diri tersiksa Aku harap Kamu bahagia Namun takkan lebih bahagia Seperti saat bersamaku Oh ya Aku pun disini Tidak apa Hanya sekedar Sulit terlalu Memikirkanku Hingga waktunya Kau 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 Lepaskanku Oh Sampai Jumpa Telah Kurelakan Kau 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 Pastikan Takkan Kau Temukan Seperti Diriku Sampai Aku Lupa Kau Biarkan Diri Tersiksa Tersiksa Aku Harap Kamu Bahagia Namun Takkan Lebih Bahagia Seperti Saat Bersamaku Takkan Ada Lebih Terluka Aku Akan Lebih Bahagia Tak Seperti Bersamamu Sampai Tak Terima kasih.